Hai ini saya Syamsulalam dari Syamsulalam.net maaf saya selalu nyentak anda di bagian awal dari video saya karena ya memang saya tahunya kalau intro seperti itu Oke jadi video kali ini kita bakalan bicara tentang sosial media dan search engine jadi Oh sebenarnya ini materinya ada banyak ternyata saya nggak sadar kalau materinya banyak Oke jadi sebenarnya ada banyak sekali ya ada situs penyedia traffic itu ya amat banyak sekali anda bisa dapatkan banyak sekali traffic dari situs yang nanti bakalan saya share ke anda di video ini gitu ya tapi sebelumnya saya mau kasih tahu anda sesuatu terlebih dahulu jadi saya akan pernah bikin video tentang free traffic dan pay traffic ya kan ya ada satu hal yang mungkin saya lupa katakan saat itu ya mungkin saya sudah pernah katakan tapi saya lupa kalau saya sudah pernah mengatakannya jadi saya bakalan katakan lagi oke bahwa free traffic dan pay traffic itu masing-masing ada kegunaannya jadi untuk long term ya jadi 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 okelah gini aja free traffic itu adalah traffic seperti namanya ya Anda dapetin secara gratis tapi di sini gratis bukan bukan dalam artian nol rupiah dan dia dalam artian nol rupiah sih tapi tetap aja tidak tetap anda anda bayar sesuatu gitu dan sesuatu tersebut adalah waktu anda sebenarnya waktu ya jadi enggak enggak harus waktu anda tapi bisa waktu siapapun bisa waktunya orang lain waktunya karyawan anda atau siapapun ya pokoknya butuh waktu sementara kalau yang kalau yang pay traffic itu anda bayar dengan dolar gitu ya ada bayar dengan uang anda bayar dengan rupiah atau apapun pokoknya anda bayar dengan uang jadi trade-off nya yang pertama untuk free traffic adalah waktu kemudian untuk pay traffic trade-off nya adalah uang nah oh apa itu namanya dua hal ini juga fungsinya itu berbeda gitu ya jadi free traffic itu bagus untuk long term traffic jadi kalau anda ingin traffic jangka panjang traffic yang anda terus dapetin ya hanya dengan kerja satu kali atau beberapa kali sehari itu ada baiknya anda gunakan free traffic hanya saja kekurangannya free traffic adalah pertama tidak bisa diandalkan ya jadi free traffic itu bisa bisa work bisa ndak gitu ya bisa apa itu namanya bisa aja bekerja bisa aja ndak terus kedua free traffic itu enggak ada sekalibilitasnya ya jadi kalau misal anda dapat banyak traffic dari satu sumber ya bukan berarti jika anda bikin jika anda bikin hal yang sama di sumber yang sama anda bakalan dapetin hal yang hal yang sama gitu ya anda enggak anda belum tentu dapetin anda belum tentu mendobelkan hasil anda dengan mendobelkan usaha anda gitu ya tidak seperti itu cara kerjanya dan yang ketiga adalah bahwa free traffic itu lamban jadi free traffic ada tidak bisa dapatkan banyak ribuan atau puluhan ribu traffic langsung hari ini gitu ya kalau anda menggunakan free traffic karena dia memang seperti itu tadi ada batasannya ya jadi intinya 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 berlaku apa itu namanya mungkin mungkin anda pernah denger ya di dunia ini tuh tentang bisnis ya ada tiga trade-off yaitu waktu biaya dan kecepatan waktu biaya dan kualitas jadi kecepatan biaya dan kualitas kalau anda ingin kualitasnya bagus dan anda ingin dan anda ingin harganya murah gitu ya kalau anda ingin traffic kualitasnya bagus dan harganya murah maka anda harus apa itu namanya anda harus siap-siap untuk dapatkan traffic itu secara lamban gitu ya jadi trade-off nya waktu kalau anda ingin dapatkan traffic dengan cepat ya nggak ingin dapat traffic dengan cepat dan anda ingin traffic berkualitas maka trade-off nya adalah biaya jadi siap-siap siap-siap saja biaya yang mahal gitu ya kalau anda ingin apa itu namanya kalau anda ingin traffic secara cepat dengan harga murah maka anda harus siap nanti kualitas traffic anda tidak begitu bagus gitu jadi ada tiga hal itu yang nggak bisa terjadi tiga-tiganya sekaligus gitu ada cuma bisa dapet dua dan sisanya satu sebagai trade-off satu harus anda korbankan gitu ya jadi ya seperti itu jadi ya ya saya harap anda sekarang mudeng lah kalau-kalau-kalau yang p traffic tentu saja anda kalau ingin traffic sekarang juga mau seribu mau puluhan ribu juga bisa asalkan anda pertama punya budgetnya kedua tahu cara targetingnya jadi tahu cara ngiklannya ngiklannya dimana siapa yang perlu anda target gitu ya siapa target market anda dan gimana add copy anda apakah convert atau tidak kalau nggak convert ya meskipun targeting anda bagus ya orang nggak ada yang ngeklik gitu ya dan akhirnya biayanya bakalan mahal jadi itu nanti bakalan jadi materi tersendiri saya bakalan jelasin dengan amat sangat detail di video tutorial saya tentang Facebook Ads ya kita sekarang bakalan bicara tentang ini nih jadi ada tiga situs utama ya di duniaan itu ada tiga situs utama yang bisa anda jadikan sumber untuk mendapatkan traffic dan oh ada ada punya dari adit anda dapat ada dapat traffic dari tiga sumber ini aja sudah sangat cukup ya anda nggak bakalan kekurangan traffic lagi seumur hidup anda jadi yang pertama itu adalah search engine ya sebenarnya ini ini tuh search engine ya jadi ada Google dan ada Bing tapi yang paling besar tentu saja Google ya apalagi kalau target market Anda orang Indonesia orang Indonesia itu sangat banyak sekali yang pakai Google gitu ya hampir 100% orang di Indonesia pakai Google jarang sekali orang pakai Bing dan orang hanya pakai search engine lain selain Google kalau browser mereka kehek kalau kalau browser mereka itu apa ya jika install aplikasi aneh-aneh gitu ya sehingga akhirnya dia nggak bisa pakai Google dia kalau ngetik sesuatu nanti kelemparnya ke ke search engine-nya as gitu misalnya Nah itu 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 biasanya kalau apa kalau kalau web browser mereka kalau cacat biasanya seperti itu tapi sebagian besar mereka biasanya menggunakan Google dan salah satu cara cara paling bagus ya untuk dapetin traffic di Google itu adalah SEO jadi SEO ini adalah metode gratisnya yang yang banyak dilakukan oleh orang tapi gratis gratis bukan berarti gratis gratis dalam artian sebenarnya ya jadi gratisnya tanda kutip Anda tidak perlu mengeluarkan uang tapi Anda bakalan mengeluarkan sangat banyak waktu ya untuk bikin aset-aset jika Anda berniat untuk apa itu namanya jauhi traffic dengan SEO ini jadi ini saya nggak bakalan bahas lebih banyak ya karena saya punya video tutorial sendiri sudah ada di siamsulalam.net ya yang bahas secara alat lengkap yang menurut saya sudah relatif lengkap Anda ingin yang lebih lengkap Anda jauh Anda bisa join premium membership saya tapi ini pembahasannya saya rasa sudah cukup lengkap ya tentang tentang search engine optimization jadi intinya adalah SEO itu adalah gimana caranya bikin situs Anda itu relevan dengan yang diinginkan oleh yang diinginkan oleh pelanggan potensial Anda gitu ya jadi Anda harus tahu cara kerjanya Google itu seperti apa sih Google itu ingin menampilkan hasil yang paling relevan untuk penggunanya gitu jadi ketika ketika orang ngetikin keyword misal Jackie Chan gitu ya ketika mereka mengetikan kata di kotak pencariannya Google mereka misal mengetikkan Jackie Chan maka Google itu ingin menampilkan hasil yang relevan dengan kata kunci Jackie Chan tersebut gitu ya jadi jadi ketika orang ngetik kata kunci Jackie Chan maka Google itu ingin menampilkan situs yang ada hubungannya dengan Jackie Chan gitu ya maka jika Anda ingin ranking tinggi di Google ya untuk kata kunci jadi Jackie Chan Anda harus bikin situs Anda sangat-sangat relevan dengan dengan Jackie Chan gitu ya entah itu situs Anda berisi foto-fotonya Jackie Chan atau berisi biodatanya Jackie Chan atau berisi hal yang dilakukan Jackie Chan dari dia lahir sampai sekarang gitu ya jadi intinya situs Anda harus 100% relevan dengan Jackie Chan jadi kurang lebih sebenarnya seperti itu gitu nah teknik SEO itu adalah teknik gimana caranya biar bikin halaman Anda atau situs Anda itu relevan dengan kata kunci yang kira-kira diketikan oleh calon pelanggan Anda calon calon customer Anda calon traffic Anda gitu jadi misal Anda jadi ini butuh brainstorming sedikit ya jadi ini misalnya Anda Anda misalnya jualan drum gitu ya Anda misal punya toko online jualan peralatan musik gitu dan salah satu barang paling mahal yang ada di toko online Anda misalnya adalah drum gitu ya nah oh Anda harus tentu saja kalau Anda jualan drum kan Anda juga idealnya Anda dapat traffic dimana orang-orang yang ke situs Anda itu suka musik dan pengen beli drum ya kan jadi Anda bisa target hal seperti ini misalnya misalnya apa itu namanya Oh ada bisa target top band di Indonesia atau apa itu namanya top drummer di Indonesia atau misalnya ada bisa target apa itu namanya drum drum paling mahal di dunia gitu ya Anda bisa target seperti itu Anda atau Anda bisa bikin artikel tentang tips nge-drum yang bagus gitu ya atau misal tips untuk cari apa stick drum yang bagus gitu ya kemudian Anda bikin artikel tentang itu dan dia ada target gitu untuk kata kunci misalnya apa itu namanya cara memilih stick drum yang berkualitas misalnya seperti itu gitu ya saya kurang tahu begitu banyak tentang industri musik dan drum ya jadi kalau saya ada salah tentang yang kurang drum maafkan saya Oke tapi intinya saya harap anda ngerti maksud saya ya kan Hai seperti itu SEO itu kurang lebih seperti itu dan tentu saja ini penjelasan amat simpelnya ya Anda ingin penjelasan lebih lanjut Anda pergi ke siamsulalam.net slash tutorial SEO ya kalau nggak salah ya cari ajalah di situ saya ada nah ya kemudian yang kedua adalah Google AdWords ini juga ini masih belum ada tutorialnya di situs saya by the way tapi intinya ya ya sama aja seperti iklan pada umumnya ya jadi ini juga fanpage marketing Google AdWords ya maksud saya FB advertising dan Google AdWords ini sama-sama iklan ya dan dan iklan itu ya iklan itu cuma tiga elemen hanya tiga elemen saja yang perlu anda perhatikan yaitu pertama adalah ad copy kemudian apa ya enggak salah 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 bukan itu bukan itu pertama adalah title ya karena adalah title kedua adalah gambar ya kalau kalau FB advertising ada gambar ya tapi kalau Google AdWords tidak ada jadi kalau FB AdWords cuma apa itu namanya cuma title ad copy dan call to action tapi kalau FB advertising title ad image ya jadi gambar dan ad copy jadi call to action nya sudah ada di ad copy nya itu jadi ya kurang lebih ya cuman seperti itu dan saya nggak bakalan jelasin lebih lanjut di sini nanti bakalan ada video tutorial yang bakalan jelasin lengkap tentang tiga hal tersebut oke nah sumber traffic yang yang kedua adalah Facebook yaitu cara gratisnya adalah fanpage marketing jadi FB advertising adalah cara berbayarnya jadi seperti yang tadi saya bilang nggak bakalan saya jelasin sekarang kita saya sekarang bakalan jelasin singkat tentang fanpage marketing jadi di Facebook itu anda bisa bikin fanpage ya jadi fanpage fanpage itu apaan sih fanpage itu apa ya halaman dimana halaman halaman orang aneh dimana orang bisa ngelike anda gitu ya dengan mereka ngelike anda maka mereka itu jadi fans anda gitu dan fans anda itu bisa anda kasih update update status update status dari fanpage anda gitu ya jadi anda misal mau promo produk tertentu gitu ya sudah update statusnya jadi fanpage anda nanti fans dari fanpage anda tersebut orang yang sudah ngelike fanpage anda mereka bakalan dapat notifikasinya mereka bakalan dapat pesan tersebut di newsfeed di newsfeed nya mereka gitu jadi newsfeed itu ah terlalu banyak hal teknis ya intinya 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 seperti inilah fanpage anda semakin rame semakin banyak orang yang berinteraksi dengan fanpage anda makanya di dashboardnya di dashboardnya di dashboardnya di dashboardnya di dashboard dari Facebook mereka atau namanya newsfeed ya itu di newsfeed ya itu di newsfeed mereka bakalan ada update status dari anda dan sekian mereka tertarik mereka bisa ngeklik nah ada beberapa masalah ya dengan fanpage marketing ini bahwa fanpage itu apa ya jadi di Facebook itu ada istilah namanya age rank ya jadi intinya seperti inilah fanpage anda semakin rame semakin banyak orang yang berinteraksi dengan fanpage anda maka semakin banyak yang bisa anda raih gitu ya semakin banyak semakin banyak fans anda yang bisa baca update status di newsfeed mereka tapi kalau fanpage anda interaksinya jarang maka juga semakin semakin menurun gitu ya semakin menurun fans anda yang bisa like update status anda di newsfeed mereka jadi Facebook memang punya algoritma seperti itu ya dimana dimana semakin apa ya istilahnya semakin tidak populer sesuatu maka semakin jarang dia muncul di newsfeed dan hal itu bakalan menyebabkan fanpage tersebut semakin semakin sepi dan akhirnya semakin dikit semakin sepi dan akhirnya nol sama sekali nggak ada interaksi dan nggak ada hasil sama sekali dari fanpage jadi jadi yang nggak enaknya dari fanpage marketing itu adalah bahwa anda harus secara konstan mengupdate status membuat pembaca anda apa ya terhibur ter-engage ya membuat mereka mau berinteraksi dengan fanpage anda dan jujur saja saya rasa itu terlalu menyita banyak waktu ya meskipun cuma 15 menit atau berapa menit perhari ya tapi kalau fanpage anda ada puluhan gitu ya juga apa ya juga juga sebenarnya males ya jadi ya gitulah ada nilai positif dan ada nilai negatifnya tapi enaknya dari fanpage marketing ini adalah jika pesan anda pesan update status anda bagus gitu ya bersifat viral ya maka ketika ada orang yang like atau nge-share maka semakin banyak orang yang tahu gitu ya jadi sisi positifnya itu disitu gitu jadi anda bisa marketing murah dan ya viral gitu ya dapatnya banyak ada bisa menjangkau lebih banyak customer anda calon pelanggan anda ya jadi kurang lebih seperti itu dan yang ketiga adalah YouTube jadi sama seperti Google Adwords dan FB advertising YouTube juga punya YouTube ad ya jadi ada beberapa macam YouTube ad ya sebenarnya eh di YouTube itu ada video jadi di YouTube itu ada 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 iklan video ya saya lupa istilahnya pokoknya ada ada iklan video dan ada iklan video durasi 15 menit durasi 30 detik ada juga iklan ada juga iklan di sidebar ya di atasnya apa itu namanya di atasnya recommended video atau di atasnya apa ya di atasnya related video itu juga ada iklan jadi anda bisa iklan di banyak tempat di YouTube tapi dan apa ya di YouTube itu enaknya adalah beberapa hal yang enak dari iklannya adalah kalau misal iklan video anda yang ada di YouTube itu diskip atau enggak diklik maka anda tidak perlu bayar apapun gitu ya untuk iklan anda di YouTube jadi dan apa ya kurang lebih juga basicnya samalah cat copy ya at copy iklan anda itu seperti apa apa kemudian title tapi ini bukan apa ya bukan iklan tulisan ya jadi ya tapi intinya seperti itulah nanti saya jelasin lebih lanjut di materi tentang YouTube marketing intinya adalah di YouTube itu anda bisa bikin YouTube channel jadi YouTube channel itu adalah tempat halaman anda sendiri di YouTube dimana anda bisa upload video-video tentang tentang produk anda atau tentang diri anda gitu ya jadi saya punya YouTube channel channel saya sendiri dan dari YouTube YouTube juga bisa ranking tinggi ya di search engine di Google jadi ada bisa dapatkan sangat banyak sekali traffic di YouTube dan yang enak dari YouTube adalah bahwa traffic anda gitu ya pelanggan anda itu ter-engage secara sempurna mereka kenal dengan anda mereka tahu suara anda mereka tahu kalau anda itu beneran orang gitu ya lebih dari cuma sekedar tulisan jadi orang yang mau menghabiskan waktu 20 menit 15 menit dengan anda dengan nonton video anda itu sudah itu 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 adalah traffic yang sangat buang sekali itu itu traffic yang sudah sangat-sangat kenal dengan anda sudah sudah relatif sayang dengan anda ya sudah mereka sudah tahu mereka sudah percaya dengan anda gitu ya jadi sangat mudah sekali terjadi penjualan trafficnya sangat-sangat bagus sekali kalau anda promo ke anda misal punya YouTube channel ya kemudian anda bikin review mengenai produk mengenai produk anda akan sangat tinggi sekali persentase terjadinya penjualan jadi yaitu beberapa hal enaknya enaknya ya harus bikin video gitu ya dan bikin video itu lebih repot daripada misal anda bikin banner ads gitu ya atau misal anda bikin apa ya anda bikin apa ya anda bikin blog post atau ya hal-hal seperti itulah jadi jadi ya kurang lebih saya rasa video kita kali ini sampai itu dulu ya hari ini kita bahas tentang sosial media dan search engine saya nggak bisa jelasin lebih banyak tentang hal ini karena saya bakalan bikinkan video tutorial khusus tentang 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 hal-hal ini ya jadi nantikan aja video tutorial dari saya saya janji bakalan amat sangat powerful ya dan ya terima kasih karena anda sudah tonton sampai menit ke-19 ini saya Syamsul Alam dari Syamsulalam.net saya sangat hargai waktu anda dan ya salam senyum yuk kita lanjut ke video selanjutnya selamat menikmati